Nah teman-teman saat ini saya berada di Surabaya Timur, tepatnya di Pakon City, San Antonio Di sini ada rumah yang dibangun kembali, minimalis dan industrial Nah jika kalian penasaran, ayo ikuti aku Nah di belakang ini rumahnya dengan fasad industrial Yaitu ada besi-besinya di atasnya Dan di sini ada untuk dua karput mobil ya Nah di sini juga luas tanahnya 7x20, luas bangunannya 240 Kamar tidur 41, kamar mandi 31 Ayo ikuti saya Nah saya sekarang berada di area teras Di sini ada besi-besinya yang di industrial itu Maksudnya ini ya, besi-besinya semuanya Terus yang di kiri kanan ada penghijauan Juga ada air sedikit air mancur Boleh dilihat kan tuh Berarti menambah sejuk gitu ya Ayo kita masuk dalamnya Nah ini ruang utamanya Ini kalian boleh sekat-sekat sendiri Terserah ide kalian Mau buat ruang tamu, ruang keluarga atau ruang makan Nah di sini Sebelah kiri ini ada kamar tidur Cocok buat orang tua Ada kamar mandi dalam Di sini Di sini Di sini ada ruang penyimpanan Ini bisa tembus ke kamar mandi ya Kamar mandi ya Ini connecting ya sama kamar mandi luar ya Nah ini bisa tembus di sini Langsung aja di sini Nah ini kamar mandi luar Terus ke ruang utama tadi ya Nah selanjutnya Area kitchen Di sini Area pantry ya Ya pantry kitchen Jadi satu Ada kompornya Woker hood Ini dikasih semua nanti Itu dapet ya Ayo Nah ini ruangan belakang Itu disekat Ini ya Pintu geser ya Aluminium ya Ya disini juga ada pencahayaannya Bagus banget Oh iya Area outdoor Iya Ada Ada tamannya Nah bagian atas itu Terbuka Tapi Ada tutupnya Tidak terbuka Jadi kalau hujan Tidak tapas air ya Ini bisa buat mesin cuci Regenitor Mesin cuci Jemur Baju bisa di atas ini ya Untuk naik ya Buat dataran Dibuat hujung Terus itu ruangan apa? Ruangan serba Bisa apapun Mungkin mau difungsikan Ruang doa Ruang kerja Atau ruang apa Ya ini Multifungsi room ya Kalian Terbuka Ya Atau Terserah kalian buat apa Sedang ya Terserah Ini untuk ART Kamar tidur Dan kamar mandi dalam Kamar tidur Ada kamar mandi dalam ya loh Ini kamar tidur Untuk asus dan rumah tangga Ayo selanjutnya kita ke Lantai dua Lantai dua ya Lantai satu sudah semua Ayo kita lanjut Nah disini ada tiga kamar tidur ya Ini satu master bedroom Disini ayo kita ikuti Ada kamar mandi dalam Nah ini besar banget Master bedroomnya Rebus Nah ini kamar mandi dalamnya Yuk Jadi kalau dia dua tadi Masa Lantai 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 Sepatan Teknik Ya Memang Mantap ya Memang 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 Lantai Dan Dan Menanggap-menanggap Ada Reosan Seperti biasa Ada Mas Tampeng Dan Dan Terkiranya Dan Berjaya Seperti ini Nah ini Kamar kedua Kamar anak Ya Itu kamar tidur Anak-anaknya Saiznya juga gede Nah bisa dibuka Nah ini yang istimewa Lantai dua ini Ada Balkoni Atau koridor Yang gede banget Yang bisa dipakai Untuk tutup-tutup Santai Ya Dari kamar ini Bisa diakses Dan di luar Kita bisa Nah ini kamar mandi Luar ya Untuk dua kamar Kamar anak-anak Itu tidak ada Fajilitas Kamar mandi dalam Ini kamar mandi Dia akan di samping Area tangga Nah ini kamar mandinya Dia teren Kamar mandinya juga Tidak ada Siongol Nah ini koridor Luarnya tadi Besat banget Bisa buat duduk-duduk Santai Surah hari Ini yang lebih keren 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 Itu atasnya ditutup Jadi kalau misalkan hujan Hingga Aman Yang basah Nah kalau Akses tangan tangga Yang ada di belakang Dan seperti ini Wuih Gede kan Terus ada kamar satu lagi ya Di bagian belakang Nah ini juga ada kamar Bisa buat anak juga Ini kamar anak-anak juga ya Kamar mandi luar Kamar mandinya gak ada Ini kan kamar anak-anak Dan setiakan kamar mandi dalam Oke Oke Ya kalian sudah selesai ya Ini semua Tolong-olong Ya Oke Nah teman-teman Rumah ini ditawarkan 4M150 Jika kalian berminat Dengan rumah ini Silahkan survei Dan hubungi Nomor di bawah ini New NVV Property Silahkan like Share And subscribe Bye-bye Kita jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye